Kalau saya boleh polas mengatakan industri musik nasional sangatlah menyedihkannya. Dalam arti kata, dalam kejujuran. Aku nggak ada di kontrak label. Akulah pelopor independen label di Indonesia itu aku, tahun 1980. Aku produser sendiri, aku membuat sendiri. Kenapa demikian? Karena aku nggak mau, aku berkarya, aku nggak mau dikontrak dan bisa diatur-atur oleh label gitu. Bikin begini, bikin begitu, aku nggak mau. Empat belas tahun kecanduan morphine dan heroin. Empat belas tahun. Dan empat puluh tahun aku hidup dengan ganja dan narkotik. Tiga kasus penangkapan narkotika. Dua kali di penjara, satu kali rehabilitasi. Tapi aku bukan orang goblok. Aku tidak pernah pakai drugs untuk berkarya. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan SinduSkup. Kali ini bersama salah satu legenda hidup yang sudah menjadi bagian dari perjalanan industri pop Indonesia. Turut menjadi tonggak dari pop Indonesia itu sendiri. Dia adalah Om Faris RM. Halo Om. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Om Faris ini akan tampil di The Papandayan Jazz ya Om ya? Ya. Ini mungkin Om bisa sedikit cerita nih Om. Gimana Om? Kan pandemi, terus kemudian udah mulai bergulir lagi festival-festival dan The Papandayan Jazz kembali lagi nih Om. Ya. Saya mengikuti Papandayan Jazz Festival semenjak kelahirannya enam tahun yang lalu. Saya mengikuti, pernah nonton juga sekali di Bandung, ke Bandung. Nonton juga, saya lupa yang keberapa, ketiga atau keempat saya lupa. Tapi yang jelas buat saya, apa ya, geliat kembali dunia hiburan di Indonesia terutama aktivitas-aktivitas on stage live. On stage live itu sangat membuat, apa ya, membangun harapan lah. Membangun harapan baru setelah dua tahun. Dan kita hanya aktif di streaming ya, kalau misalnya performance. Terus terang kan penyesuaiannya kan cukup kagok ya. Dari kebiasaan direct live audience yang TikTok dengan penonton langsung tiba-tiba harus hanya melihat chat gitu ya di online streaming. Amatlah sangat kagok banget gitu. Dan ya tentu saja saya rindu sekali bisa tampil on live on stage lagi gitu. Tapi buat saya, saya tetap mengapresiasi Papandain Jazz Festival yang ke-6 ini, tahun 2021 ini. Karena Papandain Jazz, termasuk Jazz Festival di Indonesia yang konsisten dan continue terus melaksanakan gitu ya. Sebisa-bisa mungkin, kecuali di keadaan yang sangat amat urgent ketika pandemi, fine. Tapi ketika peluang itu ada kembali untuk melakukan, apapun caranya, berkomunikasi, membawa spirit jazz baik nasional maupun internasional di tanah air, itu sangat saya apresiasi. Oke, ada yang spesial nggak nih yang kira-kira disuguhannya nih? Saya tampil dengan Faris RM Nights. Kami terus terang versi dari, apa ya, versi dari presentasi ya, presentasi karya-karya Faris RM yang lebih jazz rock gitu. Tampilnya simple aja, formatnya quartet, tapi moga-moga bisa cukup menghibur dan bisa mengobati kangen lah kerinduan gitu akan penampilan. Oke, jadi buat temen-temen yang penasaran, langsung aja beli tiketnya ya Om ya? Iya dong. Bisa menyaksikan secara virtual penampilan dari Om Faris dan ada juga Raisa, Ardhito, konten ya, dan beli tiketnya. Om, ini ngomongin Om Faris nih, saya juga udah bawa beberapa albumnya gitu. Saya sebelumnya udah mewawancara Om Eros Jarod, terus kemudian sempet mewawancara Om Erwin Gutawa juga gitu, yang pernah terlibat di proyek-proyek masa mudanya Om Faris gitu. Saya pengen gali adalah, dari SMA nih Om kan. Om main drum dulu, terus main piano, keyboard, synthesizer semuanya lah gitu. Sebenernya jatuh cinta pertamanya tuh kemana nih Om? Ke drum dulu atau ke piano? Enggak, saya besar di piano sebetulnya, terus terang piano lah yang membuat saya tidak punya cita-cita lain. Saya nggak pernah punya cita-cita lain. Cukup aneh kedengerannya gitu, karena pada dasarnya kalau seorang anak kecil ditanyain pengen jadi apa, pasti bilangnya pengen jadi dokter, insinyur, pilot, tentara gitu. Saya dari kecil, dari umur lima tahun ditanya sama orang, kamu gedehnya mau jadi apa, mau jadi pemain band. Ini memang, kebetulan ibu saya guru piano. Jadi dari kecil, dari Balita, masih umur dua tahun, tiga tahun tuh, saya udah terpesona gitu. Saya dalam pikiran saya waktu itu, ini ibu saya ngapain sih selalu duduk di depan. Saya pikir lemari gitu ya, padahal itu piano kan. Saya pikir kayak lemari, terus dari lemarinya itu keluar bunyi kan. Ting, tung, ting. Nah saya udah jatuh cinta dengan itu. Saya paksa ibu saya untuk mengajari saya main piano, waktu itu jari saya belum cukup. Kaki saya juga belum sampai, umur empat tahun setengah kali ya, empat tahun setengah menjelang lima tahun. Akhirnya ibu saya dengan bersabar dia ngajarin saya gimana cara main piano yang, dengan satu jari. Dengan satu jari, main bintang kecil, naik-naik ke puncak gunung, lihat kebunku gitu. Dengan satu jari gitu. Disitu saya mulai, saya mulai mengenal bahwa, oh alat ini bisa, bisa berbunyi sesuai nada yang kita mau gitu ya. Nah, dari situ saya udah jatuh cinta dengan piano dan saya belajar piano. Instrumen kedua yang saya pelajari, yang ini otodidak yaitu drum. Saya main drum dari umur enam tahun. Dan main drum yang saya maksud, main drum serius ya, maksudnya namanya serius gitu. Saya ingat waktu saya umur 10 tahun, di rumah saya itu kan salah satu, dulu ya. Dulu itu salah satu tempat ngumpul dan studio latihannya anak-anak band di kawasan Menteng, Jakarta ya. Jadi waktu itu ada rumahnya Kinan Nasution, ada rumahnya Bang Hari Barata di Manggarai dan satu lagi di rumah saya. Nah, jadi banyak sering anak-anak kakak saya itu sering ngumpul dan main band gitu sama kakak saya. Nah, kalau pemain drumnya belum datang, kakak saya bilang udah panggil adik gue aja. Jadi memang udah jago gitu. Umur 10 tahun itu saya udah jago banget main drum. Dan main piano pun juga saya belajar klasik hampir, kalau mau dihitung total mungkin hampir 20 tahun saya belajar piano klasik. Dengan, pertama dengan ibu saya, kedua dengan saudara seperguruannya ibu saya, Sunarto Sunario. Ketiga sama gurunya dari guru-guru saya, gurunya dari ibu saya dan guru saya, Profesor Charlotte Sutrisno. Kemudian saya juga belajar harmonis secara khusus kepada Ibu Tri Suci Kamal, almarhum. Ya gitu deh, pokoknya saya tergira-gira musik dan saya mempelajari sampai di kemudian hari saya mempelajari segala aspek dari dunia hiburan khususnya musik. Saya mencari literatur, saya belajar tentang pertelevisian, saya belajar, saya bekerja di Radio Prambors, Radio El Cinta sebagai program production director. Jadi saya emang sangat amat tergila-gila dengan musik gitu. Ini kan, ini menarik juga ya, salah satu cuplikan perjalanan Om itu diabadikan lewat prolog dari lagu Panggung Perak gitu ya Om ya. Itu yang, apa, monolog siapa itu Om? Ibu saya. Oh itu ibu Om Faris sendiri ya. Dan disitu juga diceritakan ya gimana Om terobsesi dengan piano gitu ya. Nah, yang menarik adalah itu Panggung Perak adalah sebenarnya album kedua yang dirilis ya Om ya. Ketiga ya, karena ada selangkah keseberang yang sebelumnya belum dirilis sebelum Sakura gitu ya Om ya. Nah, Panggung Perak ini Om menyentil sebagai anak muda industri yang gak sehat di kancah musik gitu. Di prolognya itu disebutkan gitu, ada iri dengki persaingan tidak sehat. Itu emang yang Om dulu pengen dobrak deh Om, apa gimana? Bukan dulu pengen dobrak, sampai sekarang pengen dobrak. Buat saya sampai sekarang terserang, kalau saya boleh polos mengatakan industri musik nasional sangatlah menyedihkannya. Dalam arti kata, dalam kejujuran. Oke, dalam arti mungkin plagiarisme gitu lebih detilnya Om, kejujuran tuh? Bukan, kejujuran industri nya gitu. Kejujuran memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para pemusiknya. Oke. Itu yang paling parah. Oke. Nah, ini udah terlanjur ngomong Panggung Perak nih Om Faiz. Nah, itu sebenernya kenapa sih Om? Kalau Sakura itu dirilis duluan, terus kemudian baru gak lama Selangka Keseberang. Padahal Selangka Keseberang album pertama gitu. Selangka Keseberang itu album pertama yang saya buat atas dorongan kakak-kakak mentor saya ya. Almarhum Chrisye, Almarhum Hari Rusli, Almarhum Yoki Suroi Prayogo, dan Bang Kina Nasution. Mereka mendorong saya untuk membuat album. Karena tahu saya bisa bikin lagu. Waktu itu saya drummer. Drummernya Chrisye, drummernya Badai Band. Mas Eros juga mendorong saya gitu. Lu buat album, buat album. Akhirnya mereka, kakak-kakak saya tadi, membuat konsorsium gitu, Badai Musik namanya. Untuk menerbitkan album saya itu gitu. Tapi Alangka Naifnya waktu itu industri belum sampai ke situ. Gak siap ya dengan materi musik yang begitu visioner pada masa itu ya. Jadi Pramakua waktu itu sebagai distributor mitra itu gak berani mengedarkan gitu. Gak berani ya Om? Gak berani. Waduh materinya udah ada gitu ya, masternya udah siap gitu ya. Gak berani ya. Gak berani. Jadi apa yang terjadi kemudian adalah dasar Tuhan punya mau ya. Master album tersebut tetap akhirnya bisa beredar. Beredar-beredar mana? Pertama beredar atas bantuan kakak saya. Kakak saya waktu itu general manager di Radio El Sinta Jakarta. Dia puterin terus gitu. Sampai kita waktu itu menerima. Menerima siapa pendengar yang mau ngerekam. Boleh ngerekam gitu. Oh diizinkan ya? Diizinkan rekam dengan ganti biaya rekamnya aja gitu. Sampai begitu gitu. Nah dari jalan itu terdengar oleh salah satu producer film, Diwandida Film namanya. Itu Mbak Weni Sutowo, Putrinya Ibn Sutowo. Dia yang kemudian memperkenal, memperdengarkan itu kepada suradara Fritz Geshat. Yang kebetulan lagi menyutra dari film judulnya Sakura dalam pelukan. Nah akhirnya dia bilang, gue mau musik kayak gini nih gitu. Nah akhirnya saya dikontak, ditawarkan untuk membuat soundtrack filmnya. Di soundtrack filmnya sendiri lagu Sakura itu dinyanyikan oleh Grace Simone. Tapi Mbak Grace waktu menyanyikannya buat film, dia bilang sama saya, Is lo mesti nyanyiin ini sendiri. Kalau lo gak mau nyanyiin, gue musuhan sama lo. Diancam ya dong ya? Diancam. Akhirnya saya mau gitu. Yaudah saya bilang gitu. Saya coba akhirnya muncul. Makanya di album Sakura ini kan ada beberapa lagu yang sama sama di album Sanggak Seberang. Sedangkan kayak Megabuana, ada beberapa lagu Sanggak Seberang. Ini umur berapa nih foto ini? Umur 20. 20 ya? 21. Oke dan ya hitnya banyak ya omnya, termasuk Nada Cinta ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dari tadi ngomongin soal panggung perak, terus kenapa selangkah keseberang gak dirilis, itu udah sambil garap materi buat panggung perak ya omnya? Oh enggak, sesudahnya. Sesudahnya ya? Jadi kalau panggung perak itu kita mengantisipasi penjualan dari Sakura gitu. Karena kan sama sebetulnya industri nya tetep gak percaya bahwa musik bergaya itu bisa dijual gitu. Gak ada yang percaya gitu. Makanya kan kenapa kalau Sundi inget kan di album Sakura kan ada stikernya tuh. Ya bisa sobek tuh. Stiker sobek, kirimkan stiker ini anda akan dapet t-shirt dan otomatis jadi anggota Faris Fans Club. Ya kan? Ada kan? Itu sebetulnya untuk apa coba? Tujuan saya. Tujuan saya adalah ngumpulin fans yang kita daftar, kita tulis di dalam buku. Jumlahnya kan ketahuan tuh. Jadi waktu Sakura tuh kita berhasil mengumpulkan sekitar 300 ribu fans. Karena Sakura terjualnya, kasetnya tuh terjual 2,7 juta kopi. Waktu di awal-awal kita dapet 300 ribu fans, itu yang jadi bargaining point untuk aku bikin panggung perak. Karena Sundi mesti inget, aku gak pernah dikontrak label ya. Aku gak ada dikontrak label. Akulah pelopor independen label di Indonesia tuh aku. Tahun 80. Aku produser sendiri, aku membuat sendiri. Kenapa demikian? Karena aku gak mau, aku berkarya, aku gak mau dikontrak dan bisa diatur-atur oleh label gitu. Bikin begini, bikin begitu, aku gak mau. Jadi aku bikin dulu karyanya. Setelah jadi 15, aku seleksi jadi 10. 10 itu yang aku bawa ke distributor. Lo mau gak ngedarin ini gitu. Label hanya sebagai distribusi kaset-kasetnya aja ya om ya? Mitra distribusi aja. Jadi sistemnya konsinyasi. Nah, oleh karena itu aku mesti punya bargaining point dong. Oke. Sebab kalau gak kan sih, kalau saya bilang, ini saya bawa ini, saya yakin aku 100 ribu. Apa buktinya gitu kan? Dari tadi itu ya? Nah, saya bilang, ini ada fans. Fans yang udah ngirim balik. Nah, ini buku fans club gue. Ini jumlahnya 300 ribu orang. Sepertiganya beli, lo percaya gak? Gue gak bilang 100%. Sepertiganya beli, lo percaya gak? Percaya mau gak mau. Oke. Nah, dengan begitu terjadi peningkatan gitu. Panggung pelak lebih gila lagi penjualannya dari Sakura. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai peaknya itu di Barcelona. Barcelona itu adalah, album Living in the Western World itu adalah album terbanyak yang terjual dari satu album yang pernah saya capai. Itu 4,8 juta copy. Oke. Oke Om. Nih, kita mundur lagi ke belakang nih, Omeh. Saya waktu ketemu Om Eros, cerita. Om Eros masih ingat momen menjemput Om Faris di SMA 3 untuk rekaman Bade Pasti Berlalu. Iya. Nah, saya pengen nanya langsung nih ke Om Faris. Memori apa yang masih om ingat dari momen rekaman album tersebut? Karena album tersebut sampai hari ini masih banyak yang meyakini sebagai salah satu album terbaik, terpenting juga di industri pop Indonesia gitu. Iya. Waktu Bade Pasti Berlalu emas saya masih kelas 3 SMP terus terang. SMA ya? Eh SMA, 3 SMA. Sorry saya lupa. Orang-orang itu sudah saya kenal sebagai teman-teman kakak saya kan gitu. Jauh padahal umurnya namanya? Jauh umurnya. Jauh bedanya 10 tahun lebih lah. Hampir 15 tahunan. Satu hari saya ingat saya lagi tidur-tiduran di kamar. Tiba pembantu saya, mas ada tamu mas. Ada bel sebelumnya, tinung. Mas ada tamu mas nyari. Siapa? Tahu namanya Pak Eros sama Pak Chrisye. Saya bilang, oh mungkin nyari kakak gue kali, mungkin nyari Andy gitu kan. Ya saya keluar, saya kenal gitu kan. Eh Is, gini-gini. Lu bantuin kita dong. Bantuin apa? Bantuin main drum. Main drum apa? Guna gitu kan. Rekaman. Rekaman apa gitu kan. Rekaman buat film nih. Udah lah ini aja lu ikut aja deh. Pokoknya lu aja gitu. Lu gak salah gitu kan. Gak salah akhirnya tapi saya ikut gitu. Akhirnya saya, oke ayo aja gitu. Diajak itu pertama kali saya mendapat. Terus terang kalau di album Bade Pasti Berlalu saya mesti lebih banyak ngikutin ya. Mesti artinya lebih banyak ngikutin petunjuk ya namanya juga anak baru ya kan. Maksudnya saya mah gitu. Ada abang-abang gitu. Betul, betul gitu. Nah tapi seiring sejalannya itu setelah Bade Pasti Berlalu kami terpaksa harus tour. Dan akhirnya saya bergabung di Bade Band sebagai double drummer. Kinan dan saya. Kalau Kinan nyanyi saya yang main. Kalau Krisha lagi nyanyi kita main berdua double drum. Ya udah mau gak mau main deh gitu kan. Main dan akhirnya kena bergabung secara tetap di situ. Bergaul juga di rekaman kerjaan album-albumnya Krisha Sabda Alam. Dan pada saat mengerjakan album Percik Pesona itu lebih mengagetkan lagi. Karena pada saat itu Yoki sedang menggarap album Andi Miriam Matalata di mana lagu saya Hasrat dan Cita diambil gitu kan. Nah tapi saat itu waktu Yoki lagi mengerjakan album Barter Asmara. Krisha sudah harus masuk rekaman untuk album ketiga. Ya Krisha minta tolong saya gitu. Jadi dia bilang sama Yoki. Yuk gue kasih anak bawang aja nih ya. Gue kasih anak bawang tapi gokil dia bilang gitu kan. Udah itu Krisha dengan. Saya ingat banget tuh selama sepanjang rekaman album Percik Pesona itu Krisha tuh selalu. Setelah rekaman kita rekaman satu lagu nih. Untuk hari itu satu lagu gitu. Dia rekam tuh. Terus dia bawa-bawa tuh ke mobilnya Yoki. Atau ke majiknya. Ya lo denger nih anak bawang nih. Lo denger lo buatan nih. Lo denger. Lewat lo. Kaga ada apa-apa. Jadi ya itu pengalaman-pengalaman diberi kepercayaan gitu ya. Sama orang-orang hebat gitu. Nah apa yang pertama kali Om rasakan ketika mendengar materi Mbak Depasi Berlalu? Curus terang ini paling susah nih pertanyaannya. Kalau saya jawab kayaknya saya berlagu banget gitu ya. Tapi terus terang aja saya gak pernah mendengar satu materi musik yang ditawarkan kepada saya. Termasuk lagu saya sendiri dikasih sama Tuhan gitu. Terus saya bilang wah gila ini lagu hebat nih lagu bagus. Enggak gitu. Saya akan menerimanya dengan biasa aja gitu. Oh ya lagunya gini oke. Tapi saya akan berbuat sebaik mungkin untuk bisa membuat lagu tersebut jadi bagus. Itu yang saya lakukan. Tapi saya gak pernah takut tangguh atau apa namanya. Bentar ya. Takut atau khawatir atau waduh susah banget lagu. Enggak saya gak pernah. Sepanjang umur saya gak pernah. Karena sekali lagi saya suka musik. Saya gak pernah bikin apa namanya atau rasa takut main gitu. Enggak pernah gitu. Oke. Enggak pernah. Kami main gak pernah latihan kok. Ini termasuk yang di rekaman itu ya om Eros juga cerita ya kalau gak ada latihan sebelumnya gitu. Enggak ada. Enggak ada. Ini aja kita di papanian jazz festival ada latihannya. Enggak ada. Enggak ada. Kita main udah dari sini gitu. Kita main udah gak bikin-bikin aransemen. Enggak. Nah salah satu yang saya hormat gitu. Kepada om Faris adalah om Faris dari tahun dulu. Dari era-era lapan puluhan udah peduli gitu ya. Udah aware akan adanya regenerasi gitu. Nah termasuk salah satunya yang di project trans ini om ya. Kalau sampai sekarang ya kalian tau lah om Faris udah puluhan atau bahkan ratusan kali ya. Kolaborasi dengan musisi muda gitu. Yang mana om Faris kita tau senior gitu om ya. Kemudian tetap membuka diri gitu kepada yang muda-muda. Nah ini salah satu album favorit saya juga trans. Yang saya tau album ini adalah upaya om Faris untuk tetap menyambung tokat estafet gitu ya om ya industri musik pop gitu di Indonesia ke generasi yang lebih muda ya om. Mungkin bisa cerita sendiri sedikit gak om? Dari judul ini om. Pertamanya Hotel San Vincent. San Vincenti. Hotel San Vincenti ya. Trans itu terbentuk dari mereka adalah best player ya. Best player di festival band SMA. Waktu itu lagi musim. Dikit-dikit festival band SMA gitu Jakarta. Sebelumnya kan festival Voxong ya kan. Nah awalnya ketika festival Voxong tuh. Festival Voxong, festival Voxong. Awalnya nih saya nih waktu itu saya masih SMA. Saya ikut main gitu kan. Tapi lama-lama saya bilang sama temen-temen saya. Saya bosen juga. Setiap kali main festival ikutnya lagunya Ampar-Rampar Pisang gitu kan. Nasaro gitu kan. Bosen juga gitu kan. Akhirnya berhenti lah. Terus saya bilang sama anak. Yuk kita bikin band. Ini awalnya nih. Nah gagasan itulah ya. Yang di kemudian hari. Setelah akhirnya saya bikin. Saya berubah vokal grup SMA Negeri 3 jadi band SMA Negeri 3. Kami gak bisa lagi ikut festival Voxong. Tapi sepak terjang kami dilihat oleh banyak orang. Oke. Sehingga berubah momennya. Dari yang tadinya model musimannya itu festival Voxong. Akhirnya jadi festival band. Ketika saya lulus. Dan saya udah jadi seorang Faris RM. Festival band itu masih menjadi model. Masih menjadi mode gitu. Di ajang-ajang aktivitas anak-anak SMA lah gitu ya. Nah kemudian saya diajak menjadi juri untuk festival band SMA sejakarta. Nah begitu saya lihat. Saya jadi juri. Saya ingat tuh sama band Seleo Almarhum. Saya lihat gitu. Wah. Ini kok ada orang-orang yang kayaknya luar biasa gitu. Saya lihat SMA 6 waktu itu. Lihat Erwin Gutawa. Saya melihat mereka di panggung. Saya bisa pikir nih. Ini orang bukan hanya jago main bass gitu. Tapi kelihatan dia seorang. Apa namanya. Seorang organisator yang baik. Di sebuah band gitu. Dia kelihatan dia bisa menata. Gitu bagusnya. Karena dia yang direct kan. Dia sambil main dia yang direct. Dia bisa tau ini orang gila nih. Gitu kan. Nah kemudian saya tau juga Ucaharyono. Saat itu juga masih SMA. Tapi udah jadi. Drummer ya. Udah jadi drummernya. Udah jadi drummernya Chasero. Udah jadi drummernya Candada Rusman. Almarhum Ucaharyono. Nah. Gara-gara itulah. Kemudian saya menyeleksi the best player dari festival band SMA itu. Untuk bikin trans. Kependekan dari transisi. Dan semangat yang kami usung waktu itu adalah. Trans Regenerasi Musik Indonesia. Kami percaya pada Regenerasi. Dan itu terjadi. Visi itu akhirnya sampai hari ini terwujud ya Om. Karena generasi saya. Generasi di bawah saya. Masih tetap look up terhadap album ini gitu. Betul. Dan terus terang. Memang. Apa namanya ya. Saya sampai hari ini saya gak pernah. Gak pernah menutup mata saya terhadap kolaborasi. Dengan. Dengan. Siapapun. Baik senior. Maupun junior. Gitu. Terakhir saya berkolaborasi dengan The Massive. Terakhir saya berkolaborasi juga dengan Ariana Fanda. Memproduce single barunya Ariana Fanda. Yang akan rilis. The Massive baru aja rilis. Sebelumnya saya juga berkolaborasi dengan tiga orang dari Kotak Musik Project. Bener-bener penyanyi milenial baru. Menyanyikan lagu-lagu saya. Saya gak pernah menutup. Kenapa? Karena saya. Jawabannya adalah saya suka musik. Dan buat saya kolaborasi itu bukan senior. Bukan junior belajar dari senior. Junior belajar dari senior. Senior juga belajar dari junior gitu. Dengan sering berkolaborasi saya tetap terjaga up to date. Relevan ya. Saya tetap relevan. Tetap awet muda dalam fisik. Kelihatan kok itu. Orang-orang yang pemusik-pemusik yang udah gak mau aktif. Gak mau menutup. Cepat jadi tuanya. Tapi kalau saya kan main band di Skoria masih oke. Main band di Skoria oke. Main band di Skoria oke. Karena saya merasa bahwa pengetahuan itu selalu jadinya atas bawah. Saling mengisi. Saling mengisi. Dan rumusnya main band kan selalu begitu. Gimana kita main musik agar teman-teman kita main enak. Bukan kita yang main enak. Bukan ego. Bukan nih lo main sama Faris Aram nih. Lo ikutin gue. Bukan begitu. Saya tanya sama Demasif. Lo ngajak gue kenapa? Oh om gue pengen vibesnya. Padahal selisihnya 40 tahun loh. Gitu kan. Atau Arya Novanda gitu. Yang masih umur 20an gitu. Tapi dia gitaris yang baik. Dia gitaris yang luar biasa. Penulis lagu yang bagus. Kenapa enggak gitu. Saya nanya sama dia. Gue mesti ngisih gimana ya. Saya nanya sama dia. Gue mesti ngisih gimana ya. Bayangan aku sih om. Om kasih. Ya gitu. Jadi artinya bukankah identitas itu bukan hanya pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Tapi pandangan sendiri terhadap saya itu juga identitas saya. Oke. Setuju? Setuju. Ya gitu. Tapi kalau judulnya sendiri. Trinsipisasi dari mana nih? Kalau nanya gitu-gituan maksudnya susah. Soalnya ngomongnya itu enak-enak gitu aja. Ngomong gitu ya. Gak ada unsur filosofisnya kagak. Nah salah satu yang orang notice gitu ya karya ini ada beberapa lah. Salah satunya kan Jawab Nurani. Mungkin bisa cerita gak tuh proses kreatifnya. Masih inget gak Jawab Nurani sekarang? Jawab Nurani sebetulnya lagunya Jundi. Lagunya Jundi Karyadi bukan lagu aku. Lagunya Jundi Karyadi. Tapi sebagai senior saat itu. Tadinya aku gak mau ikutan di Trans. Sumpah gitu. Aku gak mau ikutan. Oh cuman om membimbing lah ya gitu ya. Memproduce. Memproduce jadi produser. Jadi produser dan mentoring gitu. Tapi karena gak ketemu pemain gitar bagus udah lu aja. Gua bilang setan. Gua mesti nyemplung juga. Nah akhirnya gara-gara masuk. Akhirnya disuruh nyanyi juga. Akhirnya disuruh ini juga sama sama anak gitu. Lu nyanyi dong. Lu nyanyi dong. Lu nyanyi dong. Ya udah. Gua nyanyi juga gitu. Tapi Jawab Nurani sebetulnya lagunya Jundi. Aku cuman bikin banyakan rhythmnya. Dan gagasan-gagasan gilanya aja gitu. Kayak di depan. Kasih sound effect. Iya yang sound effect. Pake scene itu ya? Pake scene. Itu dari Om Faris tuh? Iya. Ya gagasan-gagasan nyelenehnya aja lah. Soalnya kan anak-anak baru pasti gak berani nyeleneh kan. Takut-takut gitu kan. Gila lu ntar gimana gini. Kalau aku sih udah hejar aja. Gak-gak aja gitu. Bikinnya gak-gak gitu. Om Faris gimana ngeliat sekarang di sekolah 80an. Kembali tren lagi. Oh fine-fine aja gitu. Karena buat aku culture selalu berputar ya. Dia selalu berputar gitu. Makanya aku bilang sebetulnya. Kalau kita mau jujur. Cyclingnya tuh sama gitu. Per 40 tahun gitu. Tahun 40 itu makan yang generasi sebelumnya. Yang musik-musik dari jaman-jaman renesans. Dari jaman-jaman gotik. Dari jaman-jaman Bach. Mozart segala macem. Itu tetap berputar sampai tahun 40. Nah sekarang sampai tahun 80. Itu makanya tuh 80, 70, 60, 50, 40. Itu berputar di situ aja. Sebetulnya udah habis. Jadi bukan hanya habis di Indonesia loh ya. Disuruh di Indonesia ya. Disuruh di Indonesia habis. Udah habis di 80. Makanya akan balik-balik ke 80 lagi. Ke 80 lagi. Pasti gitu. Beruntung lah aku di 80. Tapi kalau dulu inspirasi terbesar Om Faris itu dari mana sih, Yong? Aku dengar semuanya sih. Tapi kalau inspirasi jadi pemusik mungkin ibuku ya. Oke. Aku sangat ibuku. Tapi kalau dengar sih. Aku gak terbatas sih dengarnya. Aku dengar. Aku dengar La Zeppelin. Aku dengar Pink Floyd. Aku dengar Weegee's juga. Aku dengar David Bowie. Aku dengar banyak dong. Tapi kalau... Beatles. Beatles Rolling Stones. Terutama Beatles. Saya penasaran juga. Kira-kira Om Faris mungkin gak sih nanti suatu hari buat album eksperimental yang bener-bener... Udah. Gila. Udah. 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 Cuman ya gak tau ya. Pasti belum dengar aja. Aku punya album namanya Octa Form. Udah. Udah. Aku gak ada yang gak pernah. Sebut aja apa. Tradisional. Udah. Udah. Album Religious Salawat. Udah. Tafsir Cahaya namanya. Ciliat aja di Youtube. Ada gitu. Download. Udah. Muksin atas digital orkestra. Apa aja. Coba sebut apa aja deh. Udah semua pasti. Ya eksperimental yang mungkin pakai suara-suara mulut. Udah. 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 Badan gitu. Octa Form. Semuanya sampling. Octa ini. Semuanya. Luar biasa ya. Oke. Nu semua. Om. Bisa sekarang ngomong ke generasi yang generasi sindu. Generasi di bawah. Saya juga. Iya. Terkait. Masa depan musik Indonesia. Masa depan musik Indonesia hanya bisa maju apabila yang mengisi adalah orang-orang yang memang musikal. yang memang tidak punya cita-cita lain selain untuk jadi pemusik, baru bisa maju buktinya misalnya karena yang lain itu mesti hobi kelasnya gitu ya, nanti kalau udah mapan, mau kawin, kerja di bank berhenti main musiknya gitu kan jadi makanya pemusik yang eksis terus kenapa cuman aku? karena aku emang gak punya cita-cita lain mau berhenti, mau kerja apa gitu jadi sesuatu, ayahku pernah punya pesan ke aku tuh bahwa kamu boleh jadi apa aja jadi waktu aku bilang sama ayahku aku pengen jadi pemain band, dia bilang boleh, kamu boleh jadi apa aja satu aja tujuannya jangan pernah tanggung-tanggung total ya, totalitas sebab kalau gak tanggung-tanggung, pasti akan sukses jadi penjahat juga kalau gak tanggung-tanggung jadi Al Capone tenar tenar gitu, jadi aku cuman bilang ya makanya mereka yang memperjuangkan soal legalitas, royalty, dan segala macem ya pertanyaan cuma satu aja anda bersungguh-sungguh memperjuangkan gak? anda pemusik bukan gitu kalau anda bukan pemusik jangan coba-coba memperjuangkan hak pemusik gitu karena anda gak akan ngerti ini sedikit ya, flashback sedikit album pertama ya om ya selangkah keseberang, itu kan ada Kutuk Seribu Dewa ya om ya nah itu kan drumnya ada dua tuh setengah Om Kinan, setengah Om Paris gitu nah itu sebenarnya alasannya kenapa sih mempake dua drum tuh? enggak, waktu itu iseng aja ini kalau dijawabnya iseng ini ini kalau orang nanya, aku suka gak tega jawabnya kalau harus dijawab publik gitu loh enggak apa-apa om, justru kan belak-belakan aja enggak, enggak ada apa-apa itu iseng aja gitu jadi aku lagi iseng, terus Kinan dateng ya lu isi dia setengahnya lagi gitu isi setengahnya lagi kayak contoh misalnya contoh orang bilang album Sakura wah gila om Paris hebat banget musti instrumentalis, misi semua gitu padahal jawabannya sederhana aku gak punya duit buat bayar pemain-pemain jadi sekarang aku punya duit pas-pasan nih waktu itu aku inget banget bikin Sakura tuh aku cuma punya duit 5 juta waktu itu nyawa studio tuh masih 150 ribu 100 ribu satu save? satu save nah aku mesti mikir kan gue punya duit 5 juta mana yang gue belain? banyak player? atau banyak jadwal studio? mendingan banyak jadwal studio dong gitu kan karena bisa lebih eksplorasi lebih tenang gitu kan nah buk karena gak mampu mau bayar siapa? sekarang mau ngajak siapa du? mau ngajak siapa yang percaya gitu? mau ngajak si ini lu lagi si bas lu siapa ngajak-ngajak gue? kan pasti begitu masih muda waktu itu om Paris ya iya masih muda dan belum masuk ke industri kan iya iya aku biayaan sendiri makanya aku bilang aku gak pernah dikontrak label dari awal karir sampai sekarang nah jadi ketika ketika ini ya gak punya duit buat bayar gimana ya kepaksa loh main bass ya kepaksa gitu tapi memang tapi memang kebetulan karena memang dari kecil sering bergaul di lingkungan musik memang aku bisa main bass main gitar main drum gitu sendiri lah tapi kalau yang belajar bener sih piano basicnya piano om ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin agak sedikit tajam dan orang pasti pada pengen tahu nih om dengan karya yang luar biasa seperti ini dan ya orang menilai karya-karya om Paris beyond lah gitu nah dan kita tahu ada tahun 70an, 80an tuh drug culture di Indonesia tuh wat sekali yang ingin saya tanyakan adalah apakah substance itu substance drugs alkohol dan cimeng itu berpengaruh terhadap karya-karya om Paris? aku bukan orang goblok ya aku bener-bener drugs man banget gitu 14 tahun kecanduan morphine dan heroin 14 tahun dan 40 tahun aku hidup dengan ganja dan narkotik 3 kasus penangkapan narkotika 2 kali di penjara 1 kali rehabilitasi tapi aku bukan orang goblok aku tidak pernah pakai drugs untuk berkarya karena aku selalu berpandangan untuk menghasilkan karya yang baik dibutuhkan 100% otak otak manusia adalah hal terhebat yang dibuat Tuhan buat 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 sesuatu secara fisik bisa dilihat orang gitu ini harus digulangkan 100% aku gak bakal percaya gitu dulu ada 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 di festival band aku pernah aku tulis di buku aku juga tuh yang namanya aku jadi juri terus aku pas ke toilet aku lihat oh lagi pada lagi pada stone gitu kan lu lu peserta udah main lu belum belum om yah gue bilang lu mah bokinnya bisa main ya jimmy hendrix aja main eh jimmy hendrix jago gue bilang gitu masalahnya jago jago dulu apa enggak gitu kan ya kan jangan tol gitu loh maksudnya maksudnya kalau aku pakai drugs aku sangat pengguna drugs sekali gitu jadi aku tahu banget drugs digunakannya jangan buat kerja lah buat enak lah buat relax ganja relax dulu ya waktu aku masih pengguna ya aku gunakannya buat buat itu bukan buat kerja gila aja pentas kerja gak pernah aku karena kayak pentas gitu apa namanya getar penonton itu itu gak ada duanya bos itu adrenalinnya wah gila aku pernah tuh jalan memain di konser 25 tahun Faris RM zaman emas itu aku jalan ke balai sidang aku jalan lewat bawah tuh dari hotel di Sultan kan ada jalan bawahnya tuh jalan bawah tanahnya tuh yang nyambung itu denger udah gitu wah itu gila itu aku aku sempat berhenti tiga tahun gak manggung dan itu pentas pertama kali aku manggung lagi gitu itu denger 4 ribu penonton tuh waktu itu aku rasa gak ada drugs yang saya hambat itu jadi bisa dibilang mungkin adrenalinnya Om Faris yang paling real adalah penonton itu sendiri musik itu sendiri musik jadi aku gak pernah pake drugs musik aku bukan orang bodoh itu dari tahun SMA berarti om dari SMA dari jaman di SMA 3 ya om tapi jaman itu masih morfin ya masih kalas banget drugs ya habis morfin aku 14 tahun kokain morfin jadi satu acid om SD gitu-gitu acid ACID sempat pokoknya yang gak sempat cuman INEX kenapa karena INEX aku gak tau campurannya lagi-lagi aku bukan orang bodoh jadi aku pake drugs juga yang ada rumus kimianya kalau yang campurannya gue gak ngajar siapa aku gak berani aku harus tau yang masuk ke dalam mulut aku yang masuk ke dalam tubuh aku itu sesuatu yang aku tau misalnya barbiturat di AC pump di AC pump kan ada dosisnya tapi disclaimer ya temen-temen ini masa lalunya om Paris ini fakta yang dulu gitu yang om Paris juga sempat kena kasus juga dan sekarang bersih jangan ditiru peganglah kata-kata ini orang baik jadi pemenang orang jahat jadi pahlawan dulu pernah jahat sekarang jadi pahlawan oke om Paris terima kasih atas waktunya terima kasih atas kesempatannya sama-sama semoga sehat selalu ditunggu karya-karya rilisan-rilisan lainnya om terima kasih temen-temen yang udah menyaksikan si Indoscoop episode om Paris RM nih kehormatan juga buat saya sampai jumpa di episode-episode lainnya episode-episode selanjutnya salam pengarsipan musik Indonesia bye-bye